Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa, manapun anda berada Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Hadirin wal hadirat Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada kesempatan di sore hari yang penuh barokah ini Kita kembali dipertemukan oleh Allah Dalam satu acara kultum Ramadan Yang untuk kali ini Tema yang akan kita angkat adalah Barokah makan sahur di bulan suci Ramadan Hadirin wal hadirat Rahimakumullah Ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan Baginda Rasulullah s.a.w. Memberikan tuntunan kepada kita Yang tuntunan tersebut Salah satunya adalah Yang pertama Kita diajarkan untuk Menyegerakan Berbuka puasa Dan Juga baginda Rasulullah s.a.w. Memberikan tuntunan kepada kita Agar kita Mengakhirkan Makan sahur di bulan suci Ramadan Hadirin wal hadirat Para pemirsa Rahimakumullah Pada kesempatan kali ini Kita Akan sedikit membahas Tentang Rahasia Di balik Berbuka Ataupun juga Melaksanakan Sahur di bulan suci Ramadan Khususnya Kegiatan Makan sahur di bulan suci Ramadan Dalam hal ini Kita Mengacu kepada Sebuah tuntunan Yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. Yang dalam hal ini Baginda Rasul Bersabda kepada kita Dari sebuah hadis Dari sahabat Anas bin Malik Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Buhari Rasulullah bersabda Tasahharu Jadi beliau menyampaikan Tasahharu Makan sahurlah kalian Fa'inna Fisahurih Barakatun Karena di dalam Makan sahur itu Terdapat Keberkahan Hadirin wal hadirat Para pemirsa Dimanapun anda berada Tentang Bersahur Atau tentang Makan sahur Yang dituntunkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqolani Menyampaikan kepada kita Bahwa Yang dimaksud Keberkahan Di dalam Aktivitas makan sahur Di bulan suci Ramadan Di antaranya Yang pertama adalah Dengan makan sahur Itu artinya Kita sudah mengikuti Ajaran Dan tuntunan Dari Baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. Sehingga Dengan demikian Ketika kita Melaksanakan Aktivitas makan sahur Berarti Kita sudah Melaksanakan Sunnah Rasul Atau kita Melaksanakan Satu Tuntunan Dari Baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. Kemudian Yang kedua Barakah Dari makan sahur Itu diantaranya Adalah Meningkatkan Kualitas Kehusuhan Ibadah kita Di bulan suci Ramadan Artinya Dengan Kita Melaksanakan Sahur Atau Bersahur Di bulan suci Ramadan Sehingga Dengan sendirinya Akan Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Kehusuhan Kualitas Konsentrasi Dan fokus kita Dalam beribadah Kepada Allah S.w.t Kemudian Menurut Imam Ibn Hajar Barakah Makan sahur Yang ketiga Adalah Meningkatkan Semangat Kita Dalam Menjalankan Ibadah Puasa Di bulan suci Ramadan Artinya Dengan Kita Bersahur Dan Badan kita Menjadi Lebih Berenergi Badan kita Menjadi Lebih Sehat Sehingga Dalam Melaksanakan Ibadah puasa Ramadan Sangat Mungkin Kita akan Lebih Bersemangat Menjalankan Puasa kita Di bulan suci Ramadan Kemudian Barakah Yang keempat Dari Melaksanakan Aktivitas Makan Sahur Di bulan suci Ramadan Adalah Menghindarkan Diri kita Dari Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Dapat Memungkinkan Kita Itu Beraktivitas Yang aktivitas itu Dapat Membatalkan Puasa kita Itu Dengan Bersahur Maka Keinginan Keinginan Untuk Melakukan Hal-hal Semacam itu Insya Allah Akan bisa Kita Netralisir Mengapa Demikian Karena Dengan Bersahur Maka Relatif Badan kita Akan Sedikit Terhambat Dari Merasakan Lapar Sehingga Dengan Bersahur Kecil Kemungkinan Bagi kita Untuk Berkeinginan Melakukan Upaya Membatalkan Puasa Misalnya Karena Tidak Bersahur Sehingga Badannya Lemas Kemudian Merasakan Lapar Yang luar biasa Nah Munculkan Kreativitas Tapi Kreativitasnya Kreativitas yang Dilarang oleh Allah Contohnya Apa Misalnya Kreativitasnya Di siang hari Bulan suci Ramadan Ngajak Temannya Misalnya Ngajak Mandi Di sungai Atau Dimana Lebih dari itu Di dalam Suasana Mandi Ngajak Temannya Lomba Untuk Menyelam Di dalam air Tetapi Ternyata Terbersih Di hatinya Keinginan Untuk Menyelam Sambil Minum air Nah Itu Mungkin Saja Dapat Dilakukan Ketika Kita itu Tidak Melaksanakan Makan Sahur Di bulan Suci Ramadan Karena Badannya Lemas Tidak Berenergi Sehingga Ada Keinginan Untuk Membatalkan Puasa Kita Kemudian Masih Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani Tentang Berokah Makan Sahur Di antaranya Adalah Dengan Makan Sahur Itu 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 Menjadikan Diri Kita Badan Kita Itu Akan Lebih Sehat Akan Lebih Bertenaga Sehingga Kita Akan Betul Menikmati Kebahagiaan Di Dalam Melaksanakan Ibadah Puasa Di Bulan Suci Ramadan Para Hadir Walhadirat Dimanapun Anda Berada Terkait Puasa Ini Terkait Pula Dengan Kegiatan Atau Aktivitas Makan Sahur Di Bulan Ramadan Kita Tentu Tidak Perlu Meraksakan Suatu Kekhawatiran Apalagi Kekhawatiran Itu Berlebihan Karena Bagi Orang Yang Melaksanakan Puasa Di Bulan Suci Ramadan Rasulullah Sudah Memberikan Garansi Kepada Para Muslimin Dan Muslimat Dimanapun Kita Berada Yang Sedang Melaksanakan Puasa Di Bulan Suci Ramadan Dengan Sabda Beliau Yakni Beliau Bersabda Sumu Tasihku Berpuasalah Kalian Kata Rasulullah Tasihku Maka Sebagai Jaminannya Tasihku Kalian Pasti Akan Sehat Sehat Disini Kata Rasulullah Bisa Kita Maknai Sehat Yang Dimaksud Adalah Sehat Lahir Dan Batin Jiwa Kita Akan Sehat Karena Kita Akan Sedikit Terus Mengurangi Meminimalisir Jiwa Kita Untuk Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah Juga Jasad Kita Badan Kita Juga Akan Sehat Karena Dengan Berpuasa Itu Kita Akan Lebih Banyak Memberikan Waktu Badan Kita Untuk Menikmati Waktu Istirahat Jadi Aktivitas Aktivitas Keduniaan Kita Di Bulan Suci Ramadan Kita Kurangi Kemudian Kita Perbanyak Istirahat Dan Selebihnya Dari Istirahat Itu Kita Gunakan Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Wallah Hadirat Para Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kiranya Demikian Tema Tentang Barokah Makan Saur Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bisa Memberikan Manfaat Dan Barokah Kepada Kita Semua Lebih Semoga Di Bulan Suci Ramadan Ini Allah Kembali Memberikan Rahmat Dan Ma'unah Kepada Kita Dan Mentakdirkan Semoga Puasa Kita Ibadah Kita Dan Amal Amal Kebaikan Kita Di Bulan Suci Ramadan Ini Langsung Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dicatat Sebagai Amal Soleh Kita Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Kiranya Yang Bisa Saya Sampaikan Para Pemirsa Rahimah Kumullah Atas Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Waakhiran Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh